Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Merapi Fleischer di tangan saya sudah ada Xiaomi untuk serinya kita akan coba cari tahu di sini Xiaomi Redmi Note 5A dengan posisi katanya tidak ada jaringan belum saya kasih kartu SIM akan coba saya masukkan kartu SIM yang aktif saya akan pakai kartu 3 untuk SIM satunya untuk SIM 2 pakai kartu telekomsel kita akan masukkan kartunya kita tunggu untuk kartu SIMnya terdeteksi di sini trinya sudah masuk tipe jaringan prioritasnya LTE tetapi tidak ada layanan ya untuk telekomselnya juga seperti itu tidak ada layanan kita akan coba cari tahu untuk versi kita basisnya untuk versi kita basis di sini aman kita coba cek email bintang pagar 06 pagar email juga masuk 9522 tapi kok tidak ada layanan ya Bagaimana cara untuk mengetahui tapi apakah ini handphonenya rusak di bagian PA atau RF kita masuk ke kartu SIM pertama kita pilih jaringan manual kita akan tunggu apakah handphone ini bisa mencari provider yang ada di sekililing kita biasanya ini kalau manual dapat banyak jaringan kita tunggu ternyata untuk pilihan jaringan manual tidak dapat mencari jaringan seluler berarti bisa dipastikan untuk permasalahan ini ada di hardware nya kita akan coba bongkar sekarang kita kita matikan dulu handphonenya untuk kasus baseband aman versi pita basis aman email aman tapi jaringan saluler tidak ada kita coba cari manual juga tidak menemukan provider apapun berarti bisa dipastikan permasalahan ada di hardware nya untuk seri Xiaomi kebanyakan terusakan di bagian IC WTR sekarang kita akan coba fokus ke IC WTR nya dulu semoga saja dengan penggantian IC WTR ini handphone bisa mendapatkan jaringan seluler kita akan coba bongkar sekarang kita fokus di IC WTR terlebih dahulu untuk serinya kita akan lepas PCB nya terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati disini letak IC WTR nya itu di atas IC PA ya ini IC WTR untuk seri seri nya saya juga belum tahu kita akan coba pakai mikroskop untuk seri nya WTR 2965-0VV kita akan coba ganti IC WTR nya saya sudah mempunyai stock IC WTR yang tested disini untuk penggantian IC WTR nya saya biasa tetap menggunakan angin di kisaran 3 ya untuk itemnya di kisaran 4 jadi kita akan coba penggantian IC WTR disini jangan lupa untuk titiknya kita coba kita lepas IC WTR yang bermasalah ini coba kita lepas IC WTR yang bermasalah ini kita singkirkan untuk yang bermasalah kita pasang yang baru karena disini kakinya tidak terlalu berdekatan ya jaraknya kita coba tinggal pasang saja tidak saya bersihkan terlebih dahulu semoga saja untuk pemasangan bisa presisi kita coba pasang sekarang untuk pemasangan IC yang baru seperti biasa setelah pemasangan akan saya dihinkan setelahnya akan saya segel dan raget pulang kembali handphone nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kamera belakang malah akan saya pasang ke kamera depan ternyata beda soket disini saya salah jadi teman-teman jangan sampai lupa ya untuk kameranya kamera depan dan belakang soketnya beda bosku ya kita pasang semuanya kembali kita rakit ulang kita akan hidupkan handphonenya semoga saja bisa berhasil masukkan kartu yang aktif kembali kita pasangkan ke handphonenya kita hidupkan semoga saja down untuk baterai soket baterai kita pasang di akhiran ya agar meminimalisir konflik ya setelah terpasang kartu simnya alhamdulillah disini telekomsel 3G sudah hadir untuk 3 nya 4G juga sudah masuk berarti bisa dipastikan untuk permasalahan sinyal disini IC WTR nya bermasalah kita masuk di jaringan seluler untuk LTE nya juga sudah masuk pilihan otomatis akan coba saya non aktifkan kita akan coba pilihan manual yang tadinya tidak dapat provider apapun semoga saja disini provider nya juga sudah masuk semua kita tunggu ya disini semua provider sudah tampil ya ada 3G telekomsel excel indosat smart train berarti bisa dipastikan untuk WTR nya sudah berfungsi normal kembali kita akan coba panggil untuk layanan operator nya semoga saja bisa masuk kita tunggu sudah masuk ya Alhamdulillah berarti permasalahan hanya ada di WTR untuk permasalahan kasus email aman baseband aman tapi jaringan tidak dapat mencari manual berarti kita pertama harus ganti WTR terlebih dahulu akhir kata dari kami Merapi Flesher semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati